Intro Selamat malam, salam sejahtera Berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kongsi Pentas di Duntiomaan Pakatan Harapan memutuskan Untuk bersama dalam setiap kempen Barisan Nasional pada pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Duntiomaan 7 Disember ini Setiausaha Agung Amanah Muhammad Hatta Ramli dalam satu kenyataan Berkata, Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional buat pertama Kalinya akan berkongsi pentas Esok sebagai tanda Kesepakatan Kerajaan Perpaduan di Peringkat Negeri dan Nasional Ceramah yang akan diadakan Di tempat letak kereta pasar besar Rompin itu Akan menampilkan pengurusi Pakatan Harapan Pahang Amiruddin Syari dan pengurusi BN Pahang Yang juga Menteri Besar Wan Rosediwan Ismail Serta Presiden Amanah Muhammad Sabu Parti Amanah Negara Memandang pilihan raya negeri Bahagian N42 Tioman Sebagai satu pertembungan Kerajaan baru negeri Pahang Dengan kolompok ekstremisme Kaum dan agama Yang perlu ditangani secara serius Atas semangat itu Parti Amanah Negeri melihat keperluan Untuk mewujudkan perpaduan erat Komponen Kerajaan Negeri Dalam menentang calon Perkaitan Nasional Kata Hatta Dalam satu kenyataan hari ini Sementara itu Bernama melaporkan calon BN Muhammad Johari Husin Berkata Dia akan bertemu calon Pakatan Harapan Muhammad Fazli Muhammad Ramli Dalam masa terdekat Untuk membincangkan Gerak kerja dan strategi kempen Saya sekarang Di peringkat awal perbincangan Bersama dengan Wakil-wakil tersebut Yaitu Pakatan Harapan Bagi kita Merangkah strategi gabungan Yang terbaik Sebelum melangkah Ke peringkat lebih jauh Ini juga adalah Bagi memastikan Kelancaran dalam kita berkempen Kerana ini Satu perkara Bagi saya agak luar biasa Berlaku di Pahang Katanya kepada pemberita Selepas menghadiri program Bersama penduduk Di kampung Jawa Pantai Di Rompin hari ini Terdahulu Pakatan Harapan dan Amanah Bersetuju untuk Memberi laluan Kepada calon BN Bertanding dalam PRK Dun Tiaman Langkah tersebut Diambil sebagai Menunjukkan Kesepakatan Kerajaan Negeri Pahang Dan Putrajaya PRK Tiaman Diadakan Selepas Salah seorang calon Bagidun tersebut Majunus Ramli Meninggal dunia Beberapa jam Sebelum Pilihan Raya Umum Ke-15 Pada 19 November lalu Majunus berusia 61 tahun Merupakan calon Dari PAS Yang sepatutnya Mewakili PN Selain Majunus Ada empat lagi calon Yang berdaftar Pada 19 November lalu Yaitu Muhammad Johari Husin Barisan Nasional Muhammad Fazli Muhammad Dramli Pakatan Harapan Osman E. Bakar Pejuang Serta Sulaiman Bakar Daripada Bebars Muhammad Johari Merupakan penyandang Kurusi tersebut Suruhan jaya Pilihan Raya Menetapkan penamaan calon Bagi Pilihan Raya Kecil Tiaman Diadakan pada 24 November Manakala pengundian awal Pada 3 Desember 13 hari diberikan SPR Sebagai tempoh Berkempen Untuk PRG kali ini PN Menamakan Nur Idayu Khashim Sebagai calon Baru mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa